Terima kasih telah menonton Departemen Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga atau PPKKDPP LDII mengadakan pemeriksaan hemoglobin sekaligus seminar cegah stunting. Acara yang melibatkan para santri Ponpes Minhajur Roshidin dan mahasiswi STAIMI tersebut dilaksanakan di Aula Ponpes Minhajur Roshidin, Jakarta Timur pada 26 November 2022. Webinar tersebut bekerja sama dengan Ikatan Istri Dokter Indonesia atau IIDI dan Rumah Sakit Ibu dan Anak Sayidah di Aula Ponpes Minhajur Roshidin. DPP LDII berupaya mendukung program pemerintah untuk mencegah stunting. Aksi bersama ini mengangkat tema Cegah Stunting Kenali Penyebabnya. Oh ya, karena kan LDII itu berpikir juga bahwa peningkatan kemampuan kesejahteraan dan kesehatan buat para remaja di sini ya, dalam hal ini adalah remaja. Itu perlu sekali, sehingga anak-anak mendapatkan edukasinya, sekaligus juga kita melakukan screeningnya. Berapa banyak anak-anak yang mungkin secara pemeriksaan HB-nya itu rendah atau tidak. Karena mereka adalah anak-anak yang mungkin punya kemungkinan untuk bisa nanti memiliki anak-anak yang memiliki juga stunting. Stunting terjadi akibat dampak dari kekurangan gizi dalam waktu yang lama, sehingga mengganggu pertumbuhan si anak. Dampaknya, anak akan memiliki IQ yang rendah, badannya jadi lebih pendek, serta gampang sakit. Stunting merupakan penyakit yang apabila sudah terjadi, maka tidak bisa disembuhkan. Direktur IIDI Sutarti Eko Prasetyaningsih menjelaskan, Remaja Putri Rentan mempunyai keturunan stunting jika melakukan diet yang tidak seimbang, serta tidak dapat menjaga pola makan. Diat yang tidak baik, yang tidak seimbang, itu berdampak gizi di dalam tubuhnya atau zat besi di dalam tubuhnya tidak terserap dengan baik, yang itu akan berdampak ketika dia nanti punya anak. Kalau dia mempunyai cadangan gizi di dalam tubuhnya rendah, dia mempunyai HB yang rendah, kemudian dia nanti punya anak, anaknya cenderung akan mengalami kekurangan gizi tadi. Tak hanya dengan screening dan edukasi kepada santri dan mahasiswi, webinar sosialisasi dan permasalahan stunting juga menjadi rangkaian kegiatan sosialisasi gerakan memasyarakatkan makan ikan atau gemarikan yang juga dilaksanakan di tempat yang sama. Stunting? No! Generasi emas? Yes! Yes! Terima kasih telah menonton!